kawin simulator tapi versi minecraft haa abang teguh kawin enak aja teguh sugianto mah tetep jomblo temen temen yang kawin di video kali ini adalah hewan ternak kita bakal mengawinkan hewan ternak sebanyak mungkin biar kita mendapatkan uang mendapatkan duit duitnya buat beli apa bang? buat beli hewan peliharaan yang lutu lutu disini ya guys ya udah gak lucu lucu tapi lutu lutu jadi sebelum kita mulai video kali ini ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa bagi temen temen yang udah subscribe nyalakan lonceng notifikasinya ya terima kasih buat kalian yang udah nembusin selalu 30 ribu like untuk video simulator minecraft teguh sugianto makin semangat kita bakal cari simulator-simulator yang menarik dan juga bisa menghibur kalian semua ya dan seperti yang tadi aku udah bilang sekarang kita bakal jadi mak combleng kalau gak pak ustadz kali ya kan sekarang kita bakal mengawinkan banyak sekali hewan-hewan ternak guys ini dia ya caranya gampang banget dikawinkan dikasih makan nanti dapet duit waduh kemudian disini juga ada tempat untuk membeli makanan hewan ya harganya 5 koin ini ada area 2 area 3 area 4 pertama kali ini kita bakal ngincer yang aneh dulu guys 2.500 koin dan seperti biasanya ada telur-telur kita yang bakal membantu kita seperti biasanya guys membantu menjadi kaya raya oke kali ini makan apa kita nih hah apa ini semangka bosok ya semangka gosong guys waduh oh bukan kita makan sushi Teguh Sugianto jujur gak seberapa suka sushi ya soalnya aku lebih suka sego pecel hahahaha aku orang aneh orang kampung ya guys ya ini aku gak seberapa suka tapi yaudahlah daripada kita mati kelaparan di minecraft jadi mau gak mau harus kita makan namanya makanan ya gak boleh kita buang-buang guys oke langsung aja dimulai pertama-tama Teguh Sugianto dapet animal feed terbanyak 6 ini apa ini waking stick oh alah ini punya knockback 3 guys artinya kita bisa sundul-sundul hewan-hewan biar dia loh 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 ini kenapa ada sapi kemudian ada pigi 2 pergi kalian kemudian coba kita lihat lah gak menikah koca wah gara-gara kamu sih sapi-sapi minggir kamu sapi nah biarkan mereka berdua kawin loh 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 kalau udah kawin kok malah terbang ke atas guys disini Teguh Sugianto dapetin 50 coin ya akhirnya ya lumayan hei sapi menikahlah kalian kawinlah kalian beranak cuculah dengan begitu Teguh Sugianto mendapatkan beberapa uang mantap sekali dengan mendapatkan cukup banyak uang kita bisa menyelesaikan game yang satu ini teman-teman oke lah strategi kita kita bakal beli makanan sebanyak mungkin ya buat apaan bang biar enak gak bolak-balik lagi oke kita bakal kawinkan antara domba-domba bukan domba ini guys udah gak ada zamannya si domba-domba ya kemudian yang ini dan juga yang ini oke kamu nikahlah nah itu tuh tuh pasanganmu yang paling cantik bahkan orang lain oke guys setelah menikah dia terbang ya guys dia sangat bahagia sekali tuh coba lihat kenapa tumbuhnya di atas atap coba gimana caranya Teguh Sugianto bisa terbang kok ini ada tiga yang terbang ini ini satunya selingkuan gimana nih guys wah parah parah waduh kenapa orang tuanya ada tiga guys waduh bukan dua anak cukup tapi dua istri parah parah oke wih gak kerasa ya gak kerasa duit kita udah hampir 500 ayo-ayo udah-udah-udah kalian gak usah lompat-lompat bahagia begitu aku tau perasaan kalian itu sangat menyenangkan pastinya oke kita bakal kasih banyak disini alah ada four brother aduh four brother pigi nih ayo kalian dua pasang langsung menikah mantap sekali Teguh Sugianto langsung double kill gitu ya kan oke kemudian sebelah sini juga kita bakal langsung kawinkan mereka secara sangat-sangat profesional langsung kok terbang semua ini wah gila oke lah guys kalau begitu kita bakal makin semangat saja kalau urusan kawin ya semuanya bakal jadi nomor satu guys semua permasalahan hidup langsung dilupain ini kenapa kok pada ngumpul begini ya jangan ngumpul-ngumpul lah nah gitu dong oke udah kamu sendirian aja gak usah ikut terbang koca parah ikut-ikutan juga temennya nikah ikut-ikutan nikah oke Teguh Sugianto dapat seribu kalau begitu kita bakal beli beberapa makanan mungkin kita bakal beli sebanyak satu stak ya pemandangan yang sangat bagus sekali guys di bagian belakang kita bisa melihat sapi bukan sapi pigi yang sudah sangat-sangat bahagia otaknya sudah dihalusinasi dengan kebahagiaan menikah secara mazal simulator kawin memang sangat-sangat menyenangkan temen-temen meskipun itu hanya sebuah game yaudah lah gapapalah Teguh Sugianto disini juga menjadi peranan yang sangat penting karena tanpa kita mereka gak bisa nikah cuy nah gak ada yang ngerestuin ya kan waduh kita jadi orang tua dari para hewan ternak begitu kah oke kita bakal belikan telur yang pertama semoga kita mendapatkan hewan apa lagi ini ini bukan hewan bahkan ini seekor zombie jelek matanya merah wow tapi dia punya keberuntungan yang bagus terima kasih ya coba kita belikan lagi eh gak usah lah mau beli lagi gak boleh 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 barangkali kita mendapatkan dua zombie gitu ya kan yes kita dapat dua zombie ini ngapain juga ikutan terbang lu nikah sama siapa sama zombie waduh guys oke dengan begini Teguh Sugianto mendapatkan dua kali lipat kemampuan untuk mendapatkan what bisa langsung tumbuh gitu ya bisa langsung tumbuh aku mau jalan-jalan guys di bagian sini ini ada rumah ternak yang sangat membuatku bahagia wow desainnya bener-bener beautiful ya ini ada jagung ada apel ada wortel eh kalian ngapain kalian disini saatnya kalian menikah ya oke kamu sapi kamu juga menikah jangan diam saja yang ini kasihan guys jomblo kayak Teguh Sugianto dong oke sabar sapi ya nanti Teguh Sugianto bakal cariin kamu sebuah pasangan seekor pasangan seorang pasangan yang sangat-sangat alah musti minta didorong ini guys oh pake ini aja ya kan nah nah kawin 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 let's go let's go let's go ah parah parah ayolah waduh cinta bertemu kembali akhirnya yang jomblo juga ikut-ikutan terbang ya sudahlah disini kayaknya udah mulai sepi mendingan kita bakal keluar ya ntar lagi ya sabar guys sabar guys kita bakal manfaatkan sebaik mungkin oh ini ada pintunya ternyata guys gak keliatan Teguh Sugianto kalau ada pintunya ini fans gaya baru ini gila bos fansnya keren amat gitu ya kan kita bakal kasih disini sebanyak tiga let's go let's go nikah 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 loh 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 oke jadilah baby baby pigi yang lucu sejauh ini hewan ternak kita cuma ada dua ya yaitu pigi dan juga sapi tapi gak jadi masalah gak kerasa duit kita udah jadi dua ribu guys mau beliin yang telur atau kita bakal bukain yang gerbang mendingan kita bakal bukain yang gerbang kalau kita udah sampai di dua ribu lima ratus soalnya biasanya kalau kita udah mencapai sebuah area baru itu bakal memberikan kita keuntungan yang berkali-kali lipat ini kenapa udah tau hari perkawinan masal antara hewan-hewan ternak semua desa sapi dan semua warga pigi berkumpul bersatu padu guys bagaikan semut kali udah ya udah jadi semut kalian wow wow kenapa kalian terbang segitu banyak dan duitku cuma dapetnya dua ratus parah parah yaudahlah kita ikhlaskan saja yang penting sekarang kita bakal bukain yang area dua biru kunci salah kunci warna biru sesuai dengan skinnya Teguh Sugianto kita bakal bukain yang sebelah sini wow ada mobil traktol traktor parah parah cadel guys oke ini keren sih kemudian itu kenapa ada pigi disana ya mau naik traktornya wow dioma es eh hewan apa ini yeti cuy hewannya yeti halo yeti kamu gak jahat kan sama Teguh Sugianto soalnya di video kali ini Teguh Sugianto gak ingin buat ngelawan kamu atau ingin ngelut-ngelut dari membantai dirimu aku cuman ingin loh 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 aku dapet hanger ya wah jahat guys si yeti ngasih kita hanger guys waduh ternyata kita bisa mengawinkan yeti baru tau Teguh Sugianto bang yeti itu apaan bang yeti itu makhluk kayak kepercayaan ya dia itu muncul di sebuah gunung Alaska kalau gak salah lupa aku sih pokoknya gunung yang banyak-banyak saljunya gitu ya kan kayak mirip monyet kayak mirip gorila kemudian dia itu punya bulu putih dan dia itu bisa berdiri katanya sih begitu guys wuh duitku gak kerasa udah jadi seribu sembilan ratus kekuatan yeti memang sangat-sangat luar biasa nah bagus yeti-yeti kalian menikah semuanya ya kemudian dia itu katanya suka suka gangguin orang-orang yang lagi mendaki gunung di gunung es guys jadi ceritanya itu kayak begitu ya aku baca-baca dari beberapa sumber sih katanya ini orang bukan orang ya ini hewan atau ini makhluk gak nyata ada orang juga yang mengatakan ini kayak semacam apa ya yaudah lah pokoknya begitu lah semacam kayak putri duyung kayak pegasus gitu guys kayak naga gitu ya kan mungkin orang dulu pernah ngeliat orang oh ini apa nih wow warnanya pink guys ini pastinya kalau nikah anaknya warnanya pelangi ntar lagi nih coba kita lihat wow muter-muter ternyata yang wow ada tulisannya guys gak segedar yeti kalau ada warnanya wah gila ya kan yaudah lah oke sebelah sini kamu yeti-yeti yang lucu gak dia gak lucu dia jelek deh dia jelek tapi kalau kita berhasil ngawinin dia yang coklat ini khususnya ya itu ada tulisannya guys bukan sekedar yeti biasa ntar lagi bakal tunjukin sama kalian ya anaknya jadi yang putih atau yang coklat yang putih ya ya yang putih gennya lebih dominan kalau begitu kita bakal cobain yang ini sama yang ini ayo aku mau tunjukin sama temen-temen tadi itu yang coklat warnanya rusian yeti apa gitu namanya dah keren dah pokoknya guys alah putih lagi anaknya atau kita perlu yang pelangi ya kan yang pelangi itu sepertinya nilai jualnya lebih wah gila sih pokoknya oke guys yang terakhir sebelum kita kembali oke putih lagi anaknya terlalu dominan warna putih nah kan aku mulai lapar mulai lapar sekarang saatnya aku makan sushi wah gila pak dunia kita pak dikuasai dan sepertinya FBS ku juga mulai agak-agak sedikit drop gitu ya kan karena disini udah terlalu banyak hewan-hewan pigi dan juga sapi-sapi guys tunggu 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 sepertinya Teguh Sukianto harus memberi makan mereka semua dengan secara sangat-sangat cepat biar map ini gak seberapa-seberapa nge-lag oke kalian ya pergi kalian para pigi-pigi dari dunia ini kamu sapi juga let's go dasar bikin dunia makin nge-lag aja lo sabar guys drop rate-nya agak sedikit jatuh ya kan kalau begitu kita bakal jadiin sembilan saja nah lumayan kalau begini lumayan-lumayan karena ini udah kayak waduh ini udah gak pasar ya guys ya bahkan zombie kita juga riang gembira lompat kesana kemari kita bakal beli yang ini 2000 semoga Teguh Sukianto mendapatkan yang lag atau keberuntungan wih wan dajal guys aku dapet peri loh ini lag 2 cuy gak gila tuh mantap sekali keren ya ini peri tapi sayapnya kayak SS gitu mirip skinnya Teguh Sukianto widih oke guys kita bakal coba bukain lagi dapet silverfish silverfish kamu buat apa katanya biar gak gampang lapar ya sudahlah kalau begitu setidaknya Teguh Sukianto cuma makan sushi satu kali aja ya sushi dimakan nah yes lumayan lumayan satu kali lagi kita bakal bukain di next target kita harus mendapatkan 30 ribu aku dapet peri guys aku dapet fairy wow tapi gak ada mukanya aku dapet gak ada mukanya dong lag 2 wah gila sih keren ini sih oke guys kita bakal beli makanan sebanyak mungkin ya karena biar nanti kita gak bolak-balik 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 nah dengan begini kita bakal dapet sekitar 2 stak sepertinya dapet sih minus pak wangku pak duitnya sampe minus selanjutnya 25 ribu kalau yang ini telurnya 15 ribu kan oh 30 ribu ya 30 ribu lebih mahal daripada sebelumnya wah mulai ngelek kan mulai ngelek karena ini hewannya udah segini banyak gak dibatas siapa ini para perkawinan-perkawinan para hewan-hewan ternak segini banyak woy program KB woy jangan boleh-boleh aja kalian kawin tapi jangan berantak cucu segini banyak juga koca parah guys waduh oke kita bakal menikah aduh bisa sampe di atas atas bangunan gak gila tuh kita bakal kirim mereka ke surga ah parah guys bukan ya kita bakal kirim mereka ke tempat yang seharusnya mereka ada mungkin di sebuah rumah peternakan yang sangat-sangat besar yang bisa menampung mereka semua oke guys wah gila sih ini udah-udah gak ngotak pak udah gak karu-karuan mendingan kita bakal langsung kembali menuju ke hewan yang yeti-yeti ini karena yang yeti-yeti ini nilainya tuh lebih tinggi ya kan oke guys mungkin Teguh Cikanto bisa skip sebentar untuk mendapatkan wuh aku dapet seribu guys aku dapet seribu dan disana aku ngeliat loh kok ilang loh kok ilang barusan tadi ada yeti yang warnanya pink-pink gitu kan nah itu dia ya itu dia yeti yang warnanya pink ini biasanya mahal banget kalau enggak anaknya bakal jadi lutut alah anaknya jadi putih lagi dasar-dasar wow guys kita dapetnya sekali seribu 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 gitu ya luar biasa sudah kita benar-benar jadi pak ustad mengawinkan ini kita sudah guys oke pokoknya kita bakal skip sebentar sampai kira-kira kita dapet 50 ribu gitu ya kan oke duit kita udah jadi 41 ribu kalau begitu aku bakal cobain beli yang 25 ribu ini guys pintu warna hijau kiamat guys dunia minecraft sudah dijajah sama para sapi-sapi dan juga para pigi-pigi ya kan versi-versi Halloween gak ini makhluk apa yang bakal nongol disini swam monster bagus kita bakal menikahkan swam monster ih sakit koca woy makan sono ya ampun tuh nikah tuh oke guys loh 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 dan sepertinya dia marah kan sama Teguh Sugianto enggak lah harusnya lah ya ayolah makan lah kalian nikah lah udah nikah sih harusnya cuman agak sedikit-sedikit ngelek yang ini ada Aspid halo Aspid ayo kamu nikah juga ya dia malah berenang dong bukan saatnya sekarang berenang Teguh Sugianto butuh beberapa duit untuk mendapatkan gold lagi let's go let's go swam monster ya ada si Aspid ada swam monster bedanya apaan ya guys ya tapi mereka masih kayak menikah-menikah gitu juga sih meskipun mereka beda nama ih sakit ya dia ngasih kita tuh damage loh temen-temen loh oke yang berdekatan dan aku gak berhasil ngeliat anaknya mereka wah ada anaknya ternyata kecil banget ternyata guys oke lah kalau begitu swam monster iya iya gak usah marah-marah gitu dong Teguh Sugianto kan disini berniat baik untuk memberikan kalian jodoh seumur hidup teman hidup yang lebih menyenangkan daripada disini kalian jadi sebuah monster gitu doang jelek banget deh ya oke lah guys sepertinya kita bakal skip lagi untuk mendapatkan duit sekitar 50 ribu kalau enggak kita butuh 30 ribu lagi ya 30 ribu lagi buat beli telor nah telor ini juga berperan penting guys biar kita bisa mendapatkan beberapa keberuntungan keberuntungan dari hewan-hewan kita tapi jujur hewan-hewan di simulator kali ini agak sedikit menyeramkan ya dari zombie dari silverfish kemudian itu kayaknya di dalam rumah banyak banget deh ya coba kita masuk gimana kita cara masuknya ke dalam rumah which ini woy gimana cara masuknya woy berilah Teguh Sugianto buat naik kayaknya gak bisa deh ya sudahlah kita bakal cari di sekitar luar-luar saja ya nah kan mereka populasinya udah mulai bertambah let's go nikah woy parah gak mau nikah dong nah gitu cakep pulang-pulang saatnya kita kembali beli makanan lagi disini bener-bener udah mulai ngelai guys karena hewannya udah kayak ikut avenger gitu ya pertarungan antara melawan Thanos dan juga para superhero terlalu banyak coy langsung aja waduh harganya 100 ribu aku kira bukan 100 ribu ya sudahlah aku kira ini cuma 50 ribu gitu ya kan kita bakal beli satu kali lagi telur dan sepertinya mungkin kita bakal slash e begitu kah at e wuh aku dapet buhung ayam ya aku kira burung legend dah ini guys oke lah kalau begitu nah dengan begini kemampuan kita bakal menjadi sangat luar biasa sekali ntar lagi bakal cobain slash at e khawatirnya hewan-hewan ku juga ikutan mati gak aku juga gak tau kita bakal cobain saja soalnya dunia ini udah mulai nge-lag jujur sih khawatirnya nanti komputer ku yang meledak oke guys kita bakal langsung cobain ya slash kill begini kan kemudian f e e-nya kecil ya e-nya kecil cuy nah berhasil gak semoga saja berhasil kenapa e-nya gak mau kecil nah bagus let's go mati semua hewan-hewan ku apakah mereka juga ikut meninggal yes sepertinya juga meninggal no ewan-hewan ku juga ikut meninggal tapi gak apalah yang penting sudah gak seberapa ngeleng-ngeleng banget gitu ya guys ya karena ngeleng-ngeleng itu sangat-sangat menderita cuy meanwhile haduh duduk dulu lah sepertinya kerjaan kita udah selesai bang kenapa kok udah selesai bang mapnya error guys haha gara-gara kita matiin semua ewan-ewan yang ada di sini kemudian mereka gak tumbuh kembali No Gak tumbuh lagi guys Seakan-akan seperti ada yang gak bener gitu ya kan Jadi coba lihat telur-telur yang ada disini Semuanya hilang Kalau kita beli Gak dapet Gak dapet Kemudian aku juga stuck Di dalam keadaan seperti ini Di bagian belakang susinya juga udah hilang Aku macet selamanya gak bisa kembali Ya udahlah Setidaknya Teguh Sugianto sudah berhasil Membuka 3 area gitu ya Jujur sih komputernya aku udah gak code banget Khawatirnya nanti Meletus gak bisa record lagi Gak bisa upload lagi buat besok Jadi sepertinya mungkin sekian dulu ya Video kita kali ini Jadi bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe Dan bagi temen-temen yang udah subscribe Jangan lupa loncengnya untuk diaktifkan ya Kasih 30 ribu like Semoga komputernya Teguh Sugianto gak meledak Oke Bertemu lagi dengan saya di video yang akan datang Sini setemen Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax